Assalamu'alaikum my love you student, apa kabar semua? Sehat? Selamat tinggal. Oke my love you student, selamat datang kembali ke Lissa kelas, kelas 4, wherever you are. Kelas kita hari ini masih membahas seputar academic writing. Kalau video sebelumnya, teori tentang bagaimana menulis academic writing atau menulis latar belakang masalah, nah sekarang kita akan menyajikan contoh penulisan latar belakang masalah. Oke my lovely students, sebelum kita lihat contoh-contoh berikut, silahkan subscribe dulu channelnya. Tetis a class, a class full, wherever you are. Well, my lovely students, kita coba lihat bagaimana gaya seorang penulis dalam mengembangkan idenya, dalam mengembangkan tulisan ilmiahnya atau tulisan akademiknya. Sekarang kita lihat contoh, developing a model of proficiency in English for the Indonesian local contact. Nah, di sini penulis hanya memfokuskan kepada some consideration, ya, dari English as international language perspective. Jadi, dia hanya membahas kepada perspektif-perspektif terhadap English as international language ini. Nah, untuk gaya penulisan ini tergantung dari institusi-institusi yang akan menerdikan tulisan kita. Nah, kita masuk dulu kepada introduction, ya, di sini introduction. Nah, dia penulis memulai dari suatu hal yang umum. Ini tesis statementnya, Nah, disini dia menetakkan, ya, tesis statementnya, ya, atau main artinya. Nah, di sini dia menetakkan, ya, tesis statementnya, ya, atau main artinya, ya. Yang, dia menetakkan ideanya di awal paragraf. Dimulai dari suatu hal yang sangat umum sekali, yaitu langsung kepada verities of English. Dia memulainya dengan menjabarkan tentang privilege of verities of English. Nah, kemudian pada kalimat kedua, baru dia bahas, penulis membahas, The aim of ELT Has always Focused on achieving The standard form of English Which are not attainable For the non-first language English speaker Who first language is not English Nah ini gambaran umum Baru Paragraf pertama ini adalah Paragraf pembuka yang mulai Dari ide yang umum Kemudian kita lihat Paragraf kedua For many years the construct Of language proficiency Has been debating Concerning the attributes In broad sense Nah disini Dia sudah memberikan Apa Pandangan ahli Pandangan ahli Terhadap Language Proficiency ini Ini memberikan pandang ahli Artinya sudah lebih mengerucut Dibanding Yang Paragraf satu Nah dia memberikan Gambaran tentang Bukti-bukti Dari ahli Bahwa ini Sudah menjadi Perdebatan Dari Tahun-tahun Sebelumnya Nah ini ada Pembuktian dari ahli Kemudian Dilanjut lebih spesifik lagi There is evidence Regarding the number Of non-native speaker Nah Tidak lebih spesifik lagi Menjabarkan pada Paragraf tiga Dan juga didukung Oleh ahli Dan Ini ya Bahwa Dia menyatakan Linguis Ahli-ahli linguis Dan applied linguis To develop The framework Academic approaches Dan dia memberikan Contoh-contohnya Seperti ini Nah Pada paragraf Selanjutnya Penulis Lebih mengerucutkan Kalau tadi Dia menggambarkan Fenomena Secara umum Secara global Yang terjadi di dunia Kemudian Dia mengerucutkan Pada konteks Di Indonesia saja Ya Dikerucutkan Di Indonesia saja Kemudian Diberikan Pembuktian-pembuktian Yang terjadi Di lapangan Ya Yang terjadi Di lapangan Kondisi-kondisi Real Yang ada Di lapangan Tentang topik Ini Nah Setelah itu Barulah penulis Menyatakan Apa tujuan Penulisannya Ini Kemana Arah Tujuan penulisan Ini Nah Dia come to the point Ya Bahwa inilah Inti Yang akan Ditulisnya Oke Sekilas Dari latar belakang Ini Atau introduction Ini Bisa dilihat Bahwa penulis Starting point Dari general Ya Kemudian Come to the specific one Jadi Jika kita Ibaratkan Ini adalah Seperti Piramida terbalik Oke My lovely student Sampai disini Bisa dilihat Contohnya Setelah ini Kita akan Lihat Contoh Tulisan berikutnya Lagi Contoh berikutnya Adalah Sebuah tulisan Yang sudah Dipublikasikan Pada international conference Of english language teaching 2019 Judulnya Online platform Academic writing activity Nah Disini Penulis Memulainya Dengan Academic writing Academic writing ability Gambaran secara umum Kemudian Program 2 Dan Program 3 Itu Didukung oleh Pendapat ahli Dan Pembuktian Pembuktian Studi Yang menyatakan Bahwa Academic writing Ini Perlu Disentuh oleh Teknologi Nah Kemudian Penulis Langsung Dia mengerucutkan Kepada Wilayah Langsung Diambil Skopnya West Sumatra Kemudian Langsung Di skop Jadi Tidak hanya Online Disini Tapi Dia memadukan Online Dengan Face to face Dengan Blended learning Nah Kemudian Langsung Several problem Mengerucutkan Lebih Spesifik Lagi Bahwa Dia menemukan Problem Problem Yang ada Di lapangan Tentang Pembelajaran Academic writing Nah Disini Dia langsung Menyatakan Secara Spesifik Apa Yang akan Ditulis Atau Dikaji Pada Studi Ini Jadi Masih Sama Dengan Bentuk Kaya Pertama Dia Menggunakan Param 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 Terbalik Param Terbalik Starting Point From The General To Specific One Okay I love The Student Silahkan Dicoba Pada Penulisan Berikut Nanti Thank you For Watching And Thank you For Your Attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak